Beberapa konsumen juga yang bertanya, apakah CCD 6.000, 5.000 itu bisa dipasang di mesin 60-20 atau 50-20? Sebaliknya juga dari CCD tipe mesin 60-20 ataupun 50-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Jumpa lagi di Rayuris. Di video kali ini saya akan sharing kepada kalian para pengguna mesin fotokopi khusus 5.000, 6.000 maupun 60-20 serta 50-20. Jadi di video kali ini saya akan sharing ke kalian masalah CCD. Apakah CCD IR6000 ataupun IR5000 bisa dipasang di Canon IR60-20 ataupun 50-20? Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe. Saya hitung sampai 500. 1, 2, 3, 4, 500. Terima kasih. Oke, kembali lagi ke channel di Rayuris. Kalau masih ada suara motor. Awalnya juga saya berpikir, awalnya saya berpikir apakah mesin IR6000 ini atau punya 5000 ini bisa CCD-nya dipindah atau langsung dioper di mesin 60-20 atau Liwi 50-20. Saya sedikit cerita teman-teman. Kemarin waktu saya di Kabupaten Maros dan itu terjadi kerusakan masalah CCD di mesin 60-20. Saya juga sempat sharing sama teman-teman rekan-rekan teknisi yang ada di Surabaya saat itu. Dan teman-teman juga kebetulan yang saya temani ngobrol saat itu belum pernah mencoba. Nah, singkat cerita, jadi saya ambil kesimpulan ini mesin harus jadi. Jadi saya coba pasangkan mesin 5000, entah 6000 saat itu saya pasangkan di mesin 60-20 ya. Ternyata bisa. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat terutama para pengguna mesin fotokopi yang 6000 ya. Serta DKK, jadi posisi seperti di video ini ya. Seperti di video ini teman-teman. Jadi pada saat kalian membongkar bagian-bagian CCD seperti yang di video ini ya. Nah, yang pertama kali kalian harus membuka penutupnya. Ada bau di bagian samping itu ada berapa ya. Kalian pastinya harus menutup penutup CCD-nya dulu ya. Terlebih dahulu menutup CCD-nya. Nah, setelah itu, setelah kalian membuka CCD-nya, Kalian harus membuka soket CCD atau fleksibel CCD pertama. Setelah itu, kalian membuka soket yang bagian depan ya. Soket kabel yang sebelah agak di tengah ya. Jadi kalau kita menghadap posisi di mesin seperti ini ya. Jadi posisinya di sebelah kanan. Setelah itu, kalian buka bau stand rumah CCD. Ya, upayakan kalau kalian ceritanya orang baru ya. Kalian upayakan pada saat mau menukar atau membongkar CCD ya. Itu kalian buka dengan rumahnya. Dengan rumah CCD-nya. Kalau saya kemarin, kadang juga sih. Kadang saya lepas cuma CCD-nya saja ya. Kadang juga saya bongkar dengan rumahnya. Tapi untuk mengantisipasi terjadinya pada saat kalian memasang itu tidak pas. Lebih baik kalian bongkar dengan rumah CCD-nya. Nah, bautnya itu ada empat. Rumah baut CCD itu ada empat. Kalian buka. Nah, seperti di sini. Yang terpenting pada saat kalian membuka fleksibelnya, khususnya fleksibel CCD, tentunya kalian harus hati-hati. Karena di belakangnya itu ada lapisan plastik lagi. Supaya nanti pada saat dikasih masuk di soketnya, itu dia betul-betul nge-press ya. Nge-press. Nah, karena beberapa banyak juga kemarin juga teman-teman konsumen itu bertanya apakah CCD punya 6.000 bisa dioper atau bisa dicobakan di mesin 60-20. Saya bilang bisa, karena saya sendiri langsung mencobanya di mesin ini. Itu tipe punya 6.000 saya pasangkan langsung ya. Begitupun sebaliknya, punya 60-20 ataupun 50-20 itu bisa dipasang di mesin 5.000 ataupun 6.000 teman-teman ya. Itu sama. Itu sama. Tentunya, sekedar mengingatkan buat kalian para pengguna mesin fotokopi. Pada saat kalian mengganti CCD, ataupun katakanlah teman-teman itu terjadi kerusakan di CCD. Dan kalian belinya mungkin beli online ya, karena agak lebih murah ya. Beli online. Nah, pada saat kalian memasang CCD, yang pastinya itu sudah positif, kalian pasti akan mematikan mesinnya dulu. Mematikan mesinnya dulu. Nah, setelah kalian matikan, kalian pasang CCD-nya. Nah, setelah kalian selesai memasangnya, mulai soket-soketnya ya. Betul-betul, kalian harus teliti periksa baik-baik, terutama soket CCD-nya atau fleksibel CCD-nya. Karena kalau itu tidak pas, dia akan muncul error 225 ataupun 302 ya. Itu arah ke fleksibel juga dan tentunya arah ke CCD. Nah, sebelum kalian menutup kaca, sebelum kalian menutup kacanya, kaca besarnya itu, kalian geser dulu lampu skenernya agak ke tengah. Nah, ataupun kalian mau kasih mentok di sebelah kanan, posisi kanan ya. Baru kalian tutup, tutup pintunya. Sorry, tutup kaca lebarnya. Setelah itu, coba upayakan posisi mesin, pintunya terbuka ya, tetap terbuka, handle kasih turun ya. Nah, baru kalian on-kan. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi, pembahasan saya sebetulnya di sini, karena beberapa konsumen juga yang bertanya, apakah CCD 6.000, 5.000 itu bisa dipasang di mesin 60-20 atau 50-20? Saya katakan di video ini, teman-teman, karena saya sudah pernah mencoba ya, sudah berapa mesin, mungkin dua mesin saya coba pasangkan, bisa ya, jawabannya bisa. Sebaliknya juga, dari CCD tipe mesin 60-20 ataupun 50-20 itu bisa juga. Dan satu lagi, satu lagi pesan saya buat kalian, para pengguna mesin khusus 6.000 ini dengan kawan-kawannya, ya. Pada saat kalian membeli CCD, baik itu CCD yang dari 60-20 ataupun dari 6.000 atau 5.000. Upayakan pada saat kalian membeli itu, kalau kalian beli online, harus periksa dulu fotonya, gambarnya, ya. Upayakan nanti CCD itu kondisi copotan atau masih original yang sama sekali tidak tersentuh oleh solder. Karena biasanya kalau sudah, dia bukan, tandanya tidak ori, salah satunya, tandanya bukan copotan dari mesin fotokopi itu, teman-teman. Di sini saya sedikit berbagi kepada kalian, kita sharing. Kalian lihat elko, ya. Kalau sudah dikerja, biasanya diganti dengan elko yang bukan bawaannya, yang bukan original, pasti beda. Mungkin dia agak panjang dan agak runcing. Kalau biasa saya beli juga. Jadi, kalian harus hati-hati pada saat beli jenis elektronik CCD ini, ya. Kalian harus minta, nggak apa-apa mahal, nggak apa-apa mahal. Yang penting kondisi original copotan dari mesin fotokopi, ya. Nah, nanti kalian lihat CCD kalian, ya. Model elko-nya. Nah, seperti itulah yang original, yang copotan, yang bawaan. Jadi, kalau seperti itu gambarnya, ya. Di tempat kalian beli online, silahkan beli. Saya rasa itu akan jauh lebih aman, oke. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, para pengguna mesin fotokopi, khususnya Canon 6000 atau 5000, dan tipe 6020 atau 5020, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar, khususnya para pengguna mesin fotokopi, ya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan menekan tombol subscribe. Saya ucapkan lagi, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.